Setiap kita pasti berlindung kepada otom dari panasnya api neraka. Pada hari ini suasananya panas, ini di dunia. Namun bisa kita bayangkan bagaimana panas api di neraka. Yang menurut para orang-orang soleh, api neraka itu panasnya seperti seribu kali lipat api yang ada di dunia. Masya Allah, na'udhu billah mendari. Oleh karenanya doa kita setiap hari. Rabbana atina fil dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina azabana. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, agar hidup di dunia ini baik. Selamat, damai, aman, berkah, keluarga berkah, rizki berkah, semuanya berkah. Maka mohon kebaikan di dunia. Wafil akhirati hasanah, tetapi jangan kau lupakan kehidupan kami nanti di akhirat. Kehidupan yang sangat panjang, yang tidak ada batasnya. Maka kami mohon ya Allah, kehidupan akhirat juga mendapat kebaikan, keberkahan. Waktina azabana dan kami berlindung kepada Allah dari api neraka. Jemaah surat jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan zikir, maka ada suatu zikir atau kalimah toibah yang dapat menghilangkan keresahan atau kegelisahan manusia. Yang mana kegelisahan ini kadang bisa menyebabkan kita susah tidur. Saya numpil dari sebuah buku, yang diambil dari suatu buku, bercerita Habib Umar bin Hafiz. Yang mana Habib Umar bin Hafiz ini adalah seorang ulama yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Yaitu yang berasal dari kota Tahrim, Khadratul Mawd, yaitu Yaman. Yang mana ketika dalam suatu sejarah, Yaman itu adalah banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya ketika Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika itu melihat suatu pasukannya. Kok ada yang kurang? Ternyata seekor burung yang terlambat datang. Karena ketika itu setiap saat mengadakan suatu seperti seperti berbaris. Ternyata burung itu datang dan ditanya kenapa kamu kok terlambat untuk ikut apel. Di lapangan ini dia melapor kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, sesungguhnya saya melihat di suatu tempat yang sangat jauh. Ada suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Namun di sana belum memeluk agama Allah. Belum mentaati Allah. Maka ketika itu Nabi Sulaiman membuatkan surat dan diantarkan ke sana agar mereka beriman kepada Allah. Kemudian akhirnya mereka yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Baltis. Kemudian mendatangi kerajaan Sulaiman yang begini indah. Yang pada saat itu kerajaannya dibuat dengan semewah mungkin. Dengan kebesaran Allah. Apa kerajaan itu di bawahnya terlihat suatu. Akwarium kalau saat sekarang ini. Yang dibuat dari kaca yang sangat indah. Kemudian akhirnya Ratu Baltis menetapkan beriman kepada Allah SWT dengan perantaraan Nabi Sulaiman. Dia mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Itu adalah negara sahabat yang pada saat itu negara sahabat berkududukan di negeri Yemen. Ketika Nabi kita Muhammad S.A.W. dilahirkan. Ketika itu bertempatan dengan tahun gajah. Karena ketika itu belum ada tahun hijriah. Maka kejadian-kejadian yang sangat luar biasa itulah. Yang ditetapkan sebagai tahun gajah. Maka ketika itu ada suatu kerajaan yang sangat besar. Yaitu kerajaan dari negeri Yemen. Yang dipimpin oleh Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Karena suatu masa ke masa. Setiap Nabi kadang pada saat ada Nabi. Maka ketika itu ada orang yang beriman. Kemudian Nabi itu udah wapat dan terjadilah suatu masa patroh. Masa ditinggalkannya seorang Nabi. Maka tidak ada Nabi. Masa patroh itu maka kemudian banyak juga yang mengusirkan Allah. Mengusirkan Allah atau menyembah-nyembah berhala. Ketika Nabi Isa wafat. Maka terjadilah suatu masa patroh. Antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Maka hanya beberapa orang yang mengerti ajaran Nabi Isa AS. Maka sebagian juga di negeri-negeri. Seperti negeri Yemen yang lainnya. Berapa menyembah Allah. Akhirnya pun meninggalkan untuk menyembah Allah. Maka terjadilah masa patroh itu. Maka ada seorang Raja Abraha yang sangat membenci Nabi. Membenci Ka'bah. Karena Ka'bah adalah dituju oleh seluruh umat untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika itu akan dihancurkanlah Ka'bah. Dan Raja Abraha itu berasal dari negeri Yemen. Kemudian Habib Umar Al-Habib ini berasal dari negeri Yemen. Namun Habib Umar Al-Habib yaitu untuk menyebarkan dinuli Islam. Jemaah surat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Dari buku tersebut berjudul Habib Umar bercerita ada suatu amalan yang dapat menghilangkan rasa gelisah yang dapat tidak bisa tidur. Apa amalan itu? Yaitu amalan Atau yang biasa kita sebut talimah Rasulullah SAW bersabda Adalah obat bagi 99 penyakit dan paling ringan adalah kegelisahan. Suatu ketika ada orang ditanya Pasukan apa yang paling hebat? Maka diantara mereka menjawab angin Dan sebagian lagi menjawab hujan Dan sebagian lagi menjawab besi Kemudian setelah itu bertanya kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali menjawab Gunung itu adalah hebat Akan tetapi gunung itu dapat dipahat oleh besi Maka besi lebih kuat daripada gunung Namun besi dapat dilebur dengan api Maka api lebih kuat Dan api dapat dipadamkan dengan angin Dengan air Maka air lebih kuat Sedangkan air dapat ditampung oleh awan Maka awan lebih kuat Lalu awan digiring oleh angin Maka angin pun lebih kuat Sedangkan angin dapat dikendalikan oleh manusia Dengan tangan dan bajunya Maka manusia lebih kuat Akan tetapi manusia terkalahkan oleh rasa kantuk Maka rasa kantuk itu lebih kuat Adapun rasa gelisah itu terkalah Ada pun rasa kantuk Maka rasa kantuk itu lebih kuat Ada pun rasa kantuk itu terkalahkan Oleh kesumpukan atau kegelisahan Maka rasa gelisah adalah pasukan Allah yang terkuat Allah akan memberikan benihnya kuasa Untuk menimpa kepada hamba yang digendakinya oleh Allah Namun pasukan yang terkuat Yang bernama kegelisahan itu Merupakan penyakit yang paling ringan Yang dapat diobati dengan kalimat Maka ketika kita sedang gelisah Sumpah Berbagai macam masalah ada pada diri kita Maka perbanyaklah dengan mengucapkan Dan kita resapi dalam hati kita Melainkan dengan kekuatan Bila kekuatan dari Allah Sehingga akan datang pertolongan Allah kepada kita Mudah-mudahan Kutbah Jumat ini Bermanfaat bagi kita Dan kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dijadikan umur kita berkah Dan kita selamat dunia akhirat Amin Allahumma amin Barakum Allahumma alaikum Bila alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wanafami wajakum bimabini Min ayati wazikil hakim Wataqabbalu Allahumina waminkum Tila watamu innamu Wazzamurhanim Wakurrabi kfir Alhamdulillah 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 Bilalzi Arsala Rasulahu Bilhuda Wa dinil hafli Yudhiru Wa laddini kulli Walau karya Al-Mushrikul Asyadu An la ilaha Illallah Wa dawla Sharikalah Wa asyadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh La Nabiya Ba'dah Allahumma salli Wasallim Wabarik ala Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa mani taba'an La kawla wa la kubhata illa billah Amma Ba'dah Ya Ayuh Anas Intakul Allah Intakul Allah Hakkwa Tukati Hakkwa Tukatihi wa la tamutuna illa wangku musliman Ba'kola ayatun Inna Allah wa malaikat wa salun ala Nabi Ya ayuh alazina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in Allahumma khfir lilmuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat alahyai minhum walawad illa kasam umar ibu mujibu dakwat wa khadiyal haja